Intro Dalam sebuah doa saya bersama full timer waktu itu beberapa hari lalu Dalam doa pagi karena setiap hari kami berdoa Mendoakan jemaat juga tentunya yang sedang mengalami kelemahan tubuh Anda ada dalam seruan doa kami kepada Tuhan Saya percaya jemaat pasti akan terima mujizat Tuhan Karena kita berdoa dengan sepenuh hati kita berseru mengerang Bahkan Tuhan berkati umatmu Juga bekerja berdoa buat pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian Supaya kita semua berulih iman daripada Tuhan Urapan dari dia Karena urapan Tuhan itu gak egois Urapan Tuhan itu berani untuk mengerjakan perkara-perkara yang ilahi yang besar datang dari Tuhan Amen Kami berdoa untuk diberi keberanian gitu Setiap jemaat untuk hidup di hadapan Tuhan Dalam kekudusan, dalam kebenaran Karena gak mudah kita hidup di zaman sekarang ini Ada harga yang harus dibayar tentunya Tapi percaya Tuhan itu selalu memberi kekuatan Datanglah mendekat Amen Ada satu ayat yang ingat-ingatkan waktu itu Saya gak bisa bayangkan gitu Tapi syukur pada Tuhan Ada firman Tuhan ini Ada firman Tuhan ini di tangan kita Alkitab-alkitab itu Mari baca bersekutu Renungkan itu Dapatkan tuntunan Tuhan setiap hari Seperti ini kita juga Beroleh tuntunan Tuhan What next Kan dibawa kemana Journey Tunjukkan jalan Ya Tuhan Tuhan itu sudah menunjukkan jalan Kita jalani Melalui firman ini Kalau gak ada firman Waduh Kita gak akan kemana-mana Tapi syukur pada Tuhan Dia memberikan firmanya Seperti mana itu Yang baru Setiap pagi Katakan Amen Nah Bapak-Ibu sudah sabian Kita akan belajar Dari renungan firman Tuhan Pagi ini Saya kasih judul Dampak doa puasa Saya merasakan Dan saya meyakin Inilah tuntunan Tuhan Buat setiap kita Anda juga bersama-sama Seluruh keluarga Hidup dalam Apa Dalam kehendak Tuhan Ya Yaitu Dalam doa puasa Di dalam Nehemiah Pasal 1 Ayat 1-11 Saya percaya Ini yang akan kita Dapatkan Ini yang kita lakukan Dan kita akan Dapat upah kok Setiap Ceripayah kita dalam Tuhan Gak akan menasih-sia Ya Nehemiah pasal 1 Ayat 1-11 Judulnya Doa Nehemiah Bagi orang Israel Riwayat Nehemiah Bin Hakal Ya Pada bulan Kisle Tahun ke-20 Ketika aku ada di Purisusan Datanglah Hanani Salah seorang Dari saudara-saudaraku Dari beberapa Orang dari Yehuda Dengan beberapa Orang dari Yehuda Aku menanyakan mereka Tentang orang-orang Yahudi Yang terluput Yang terhindar Dari penawanan Dan tentang Yerusalem Kata mereka Kepadaku Orang-orang yang masih tinggal Di daerah sana Yang terhindar Dari penawanan Ada dalam Kesukaran yang besar Dan dalam Keadaan tercelah Tembok Yerusalem Telah terbongkar Dan pintu-pintu Gerbangnya Telah terbakar Nah ini Respon dari Nehemiah ini Namanya tertulis Di dalam firman Dikanonkan Menjadi firman Allah yang hidup Saya berdoa Setiap kita juga Nama-nama kita Akan tertulis Dalam kitab-kitabnya Tuhan Tapi ini Miliki respon Yang benar Respon yang berkenan Kepada Tuhan Responnya Dari Nehemiah Apa? Kita perhatikan Ayat keempat Ini jadi respon Nehemiah Dan jadi respon kita Katakan amin Ketika aku dengar Berita ini Duduklah aku Menangis Dan Berkabung Dalam beberapa hari Selama beberapa hari Bahkan Tidak cuman sehari Dua hari Berhari-hari Itu ya Aku berpuasa Dan berdoa Kehadirat Tuhan Allah semesta Langit Kataku Ya Tuhan Allah semesta Langit Allah yang maha Besar Rendah Syiat Yang berpegang Pada perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang Yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti Perintah-perintahnya Berilah telingamu Dan bukalah matamu Dan dengarkanlah Doa hambamu Yang sekarang Kupanjatkan Kehadiratmu siang Dan malam Bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku Segala dosa Yang kami orang Israel Telah lakukan terhadapmu Juga aku Dan kaum keluarga ku Telah Berbuat dosa Kami telah Kami telah sangat bersalah Terhadapmu Dan tidak mengikuti Perintah-perintah Ketetapan-ketapan Dan peraturan-peraturan Yang telah kau Perintahkan Pada musah hambamu itu Ingatlah Akan firman yang kau Pesan Kepada musah hambamu itu Yakni Bila kamu berubah setia Kamu akan ku Cerai mereka diantara Bangsa-bangsa Tetapi Bila kamu berbalik Kepadaku dan tetap Mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun Orang-orang buanganmu Ada di ujung langit Akanku kumpulkan Mereka kembali Dan ku Bawa ke tempat Yang telah ku Pilih Untuk membuat Namaku Diam Di sana Bukankah mereka Ini hamba-hambamu Dan umatmu Yang telah kau bebaskan Dengan kekuatanmu Yang besar Dan dengan tanganmu Yang kuat Ya Tuhan Berilah telinga Kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela Takut akan amamu Dan biarlah hambamu Berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan Dari orang ini Ketika itu Aku ini Juru minuman Raja Bapak Ibu Sudah sekalian Kita baca ayat Demi ayat tadi Kita bisa membayangkan Bagaimana keadaan Yerimi Bahkan terakhir tadi Ketika itu Aku ini Juru minuman Raja Wow Juru minuman Raja Hanya dari tangan Dia lah Raja itu minum Hebat gak orang ini Orang ini tuh Mencapai posisi yang enak Yang nyaman Yang terhormat Yang terpandang Di dalam kerajaan Persia Waktu itu sedang berkuasa Sudah Sebenarnya dia gak perlu Seperti itu responnya Udah enak hidupnya Di dalam kerajaan Langsung Dekat Dengan sang Raja Ya kan Kalau dia Mengunjukkan minuman itu Raja itu puas Dia bisa dapat Sesuatu Pemberian mungkin Tapi gak loh Nemia ini Ketika mendengar Kabar tentang Saudara-saudaranya Bangsanya Dimana tembok Yerusalem Waktu itu terbakar Terbongkar Orang-orangnya tercerlah Susah payah Dia remuk hati Dia hancur hati Dia duduk Menangis Dan sedih hati Berkabung Bukan hanya sehari Berhari-hari Kira-kira apa ya Respon kita Ketika kita mendengar Sebuah kabar Yang gak baik Yang kurang enak Terhadap seorang Dengan yang lain Saudara seiman Atau keluarga kita Kita cuek Kita acuh-ta'acuh Atau seperti yang Nehemiah lakukan Dengarkan Pada hari Jika engkau mendengar Firmanya Jangan keraskan hatimu Hai umat Mali kita belajar Memikir respon Seperti Nehemiah Kita duduk sejenak Masuk kamar Tutup pintu Berdoa Berpuasa bahkan Nehemiah ini Berpuasa Khusus loh Untuk bangsanya Untuk negaranya Saya meyakini Bangsa ini Membutuhkan orang-orang Nehemiah Dibangkitkan Di akhir jaman Seperti ini Bangsa kita perlu Orang-orang yang berdiri Untuk Mensyafatkan Gitu Kota ini juga Kita ini Jangan pernah lupa Sadarkan diri Kaki kita ini Masih menginjak Kota tercinta magelang Bumi persada Indonesia Sehingga apapun yang terjadi Atasnya Kita punya tanggung jawab Ambillah beban Hati Tuhan ini Sebab kesejahteraan kota ini Ada kesejahteraan kita Kata firman Tuhan Mari bersyafaat Mari berseru Kepada Tuhan Nehemiah ini Bahkan bersyafaat Menyerukan Bahkan mengklaim Janji Tuhan Melalui Tuhan Musa itu Ya kan Ada janji Tuhan Ada janji Tuhan Yang Sebelum sepenuhnya Digenapi Bapak Ibu Sudah sekalian Yang harus kita puasakan Yang harus kita doakan Serukan Syafaatkan Di hadapan Tuhan Siang dan malam Taukah Hari ini kita diselamatkan Kita bersyukur Bukan karena perbuatan baik kita Apapun yang ada pada kita It's all about His grace Semua karena kasih karunia Katakan amin Tapi ada sebagian Saudara kita Keluarga kita Yang berulih bagian keselamatan Untuk mereka lah Kita berpuasa Untuk mereka lah Kita bersyafaat Bapak Ibu Sudah sekalian Ada kemenangan Kemenangan yang belum Kita dapatkan Ada hal-hal Yang belum terjadi Ada hal-hal Yang belum Kita terima Tuhan beri Dan itu perlu Kerjasama Daripada kita Untuk kita Berdiri Seperti Hirimia ini Mengambil respons Sebuah sikap hati Yang berkenan Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Bukan hanya akan Menyertai hidupnya Tapi memakai hidupnya Menjadi kesaksian Yang indah Demikian terjadi Atas setiap hidupan kita Katakan amin Gak ada yang amin Haleluya Yes Haleluya Bagian Nehemiah Gak ada bagian Yang terutama Yang menjadi modal utama Untuk dia kerjakan Lakukan Yang pertama Sebelum dia melakukan Segala sesuatu Tidak lain Adalah lutut Yang bertelut Dan berdoa syafaat Adalah Sebuah doa Yang lahir Yang keluar Yang meluap Dengan sepenuh hatinya Dia berseru Kepada alahnya Alah yang Selalu mendengar Doa-doa umatnya Yang dinaikkan Di hadirat Tuhan Telinganya Gak kurang peka Untuk mendengar Setiap doa kita Bapak-Ibu Sudah sekalian Tangannya Gak kurang panjang Untuk menolong Mengangkat kita Untuk mengalami Kemurahan Kebaikan Kasih karunia Daripada Tuhan Tapi yang menjadi Pemisah Antara Tuhan Dengan orang-orang Itu Matuhan Adalah segala dosa Pelanggaran Kesalahan mereka Israel itu mengalami Seperti itu Tertawan Jadi tawanan Gitu ya Itu karena dosa Mereka Kesalahan mereka Gak taat Tapi Nehemiah Gak menyalah-nyalahkan Gak menyukurkan Gitu loh Rasain lu Kamu gak taat Kamu gak bener Hidupmu kamu Gak gitu Dia hancur hati Ya kan Ditulis tadi Kita baca Ayat-ayatnya Demi ayat Dia hancur hati Dia bahkan Mengidentifikasi Dia bahkan Pun Dia bersyawa Tuhan Keluarga ku Aku pun Gak luput Dari dosa Dan kesalahan Ampuni ya Tuhan Segah dosa Kesalahanku Juga dosa Kesalahan Bangsa ini Sehingga namamu Yang diserukan Atas hidup kami Semua ini Oleh senantiasa Terpuji Ternama Dan termasyur Seumur hidup kami Yang mau katakan Amen Ya Haleluya Haleluya Dia itu berdoa Kepada Allah Yang hidup Tuhan yang mampu Dan mau Untuk menolong umatnya That's why Itulah kenapa Alasan Nehemiah bersyafaat Seperti Karena dia tahu Pada siapa Dia percaya Karena dia tahu Pada siapa Dia berharap Demikian Kita pun Beroleh pengetahuan Yang sama Beroleh bagian Yang sama Juga apa Responmu Apa pilihan Hidup kita Hidup ini pilihan Banyak persimpangan Tapi pilihlah Yang berkenan Di hati Tuhan Sehingga kita akan Melihat Bagaimana Kasih dan kuasanya Akan dialirkan Dalam hidup kita Kita akan melihat Kemulia yang dinyatakan Kita akan melihat Kuasa Demonstrasi Alam Miracles Hal-hal yang Supranatural Yang ilah Yang adikodrati Itu terjadi Yang gak mustahil Yang gak mungkin Yang sukar Itu pun Jadi bagian kita Sebab Allah Sanggup Allah mampu Melakukannya Dan dia mau Menunjukkannya Menjawabnya Bahkan Haleluya 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 Dia mampu Dia mampu Di alas Semesta langit Kebesarannya Mengatasi Langit dan bumi Bumi Itu tumpuan Kakiku Laut Itu air Itu secengkuk Lepak tangan Tuhan Maha besar Dia Lihat Masalahmu Masalahku itu Di hadapan Tuhan Itu kecil Karena dia Melampaui Segala yang ada Bahkan roh Yang di dalam kita Itu lebih besar Kuasanya Daripada semua Roh yang ada Di dunia ini Mari sadari Bahwa ada potensi Yang besar Di dalam hidup kita Bapak ibu Saudara sekalian Dan dia mau Mau melakukannya Mau mendengar Karena dia itu Tuhan Alah perjanjian Bagi umatnya Dia mengikat Perjanjian kan Dengan umatnya Dan kita ini Umat perjanjian itu Ayo Ayo Ambil bagian Ayo Hai umat Ini panggilan Tuhan Ini kehendak Tuhan Dalam setiap hidupan kita Seperti Nehem Yang mendengar kabar ini Dia mengambil respon Yang berkenan Kepada Tuhan Dia mengalami penyertaan Dan Perkenanan Tuhan Atas hidupnya Pemakaian Tuhan Sehingga hidupnya itu Penuh dengan kesaksian Yang indah Bagi Tuhan Ya Haleluya Haleluya Di dalam masmur Pasal 121 Ad 1 dan 2 Kiriman Tuhan Berkata demikian Nyanyian ziarah Aku melayangkan Mataku ke gunung-gunung Dari manakah Akan datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit Dan bumi Bapak ibu Sudah sekalian Sebelum Kita mencari Pertolongan Kepada siapapun Dimanapun Satu ini Kita lakukan Sudah Tenanglah hatimu Damailah jiwamu Di dalam batinmu Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi ini Gak dari yang lain Promosi itu Juga datang Daripada Tuhan Dialah sumber Kehidupan kita Sumber berkat Yang sejati Ketika kita dapatkan Hadiratnya hati Tuhan Tenang Semuanya akan indah Tuhan punya waktu Yang indah pada waktunya Dalam hidupan kita Setiap langkah-langkah kita Itu loh Tuhan tetapkan itu Untuk mengecap Betapa baiknya Tuhan itu Dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Ya Dalam segala situasi Kita bahkan Mulut kita ini Bisa berkata Tuhan Yesus Engkau baik Dalam hidupku Thank you Tuhan Itu yang membedakan kita Dengan orang-orang Yang tidak di dalam Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Ya Dan ini beberapa poin Yang saya dapatkan Dari ayat-ayat Yang kita sudah baca tadi Yang dilakukan Nehemiah Respon Nehemiah Gitu Ini menjadi respon Dan Yang kita lakukan juga Kepada Tuhan Ya Yang pertama Nehemiah berpuasa Dan berdoa Kepada Tuhan Allah semesta langit Nehemiah berpuasa Ayat yang keempat B Ya kan Aku berpuasa Aku duduk Menangis Dan berkabung Lalu setelah itu Dia bukan hanya Sedih gitu Mendengar kabar yang Gak baik Atas Bangsanya Atas Saudara-saudaranya Atas gerejanya Ya kan Tembok itu berbicara Tengku Pelindungan Kita pun ada di gereja ini Ada dalam kasih karunia Tuhan Digembalakan Ya Dia berpuasa Dan berdoa Kepada Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Di dalam kitab mati Pasal 6 Kalau anda baca ya Disitu ada kehidupan Kekristenan yang penting Disitu Tuhan Ajarkan Berbicara Kepada umat Yaitu Hal memberi sedekah Yaitu hal berdoa Yaitu hal Berpuasa Jangan pernah Tiga hal ini Terlewat Daripada hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Ketika kita memberi Berbagi itu Baik Ada upah Bahkan itu taburan Kita akan menuai Gak akan kehilangan upah Kalau daripada itu Perbuatan baik itu Jangan berlambat-lambat Bahkan Jangan tunda-tunda Kalau kita mau berbuat baik Mau menolong Mau berbagi Jangan tunda Jangan lambat-lambat Hal memberi sedekah Bahkan Tuhan ajari Ketika tanganmu memberi Enggaklah kiranya tangan kirimu Enggak perlu mengetahui Enggak usah cerita-cerita bagaimana Gitu Kalau kita dapat pujian manusia itu Perasanya senang Tapi sesaat saja Inginkan pujian daripada Tuhan Dari Bapak kita yang mengerti Yang mengetahui Dari tempat tersembunyi Dia akan mengubahi kita Surprise Kejutan Kasih karunia Hal-hal yang mulia Tuhan sediakan Bagi kita Ketika kita melakukannya Dengan ketulusan Bukan hanya untuk motivasi Supaya Dipandang gimana Supaya hebat Supaya apalah Wah Luar biasa ya Orang itu bagaimana Gak perlu cerita-cerita Bagaimana hal memberi sedekah Berbagi Itu baik Yang kedua hal berdoa Beberapa minggu kita Belajar tentang berdoa Ya kan Doa itu menjadi nafas hidup kita Kita berdoa Justru doa itu Menopang segala aktivitas Segala pelayanan Segala pekerjaan Bisnis Keluarga kita Setiap kita harus ambil peran Bapak ibu saudara sekalian Supaya kita dapati Pertanggung jawab Atas setiap nafas sembusan Nafas Allah sendiri Yang kepadanya Kita memberi pertanggung jawaban Ya Ambil peran Hal berdoa Jangan lewatkan sehari pun Sesaat pun Daripada kita Berkomunikasi dengan Tuhan Bahkan di dalam kitab Yakobus kan Kita diajarkan Untuk perencanaan-perencanaan Planning kita pun Kita bawa kepada Tuhan Kita serahkan pada Tuhan Kalau kita mau Melakukan ini Begitu Mau pergi ke kota ini Ke kota Anum Melakukan ini itu Serahkan Perencanaanmu itu Pada Tuhan Dan dia akan membuat kita Berhasil Perjalanan kita Ini akan disebut berhasil Oleh karena anugerah Tuhan Karena kita tahu Karena Tuhan tahu Kita ini berpaut Kita ini merendahkan hati Kita ini Sungguh-sungguh Berpegang gitu Berharap gitu Akan kemurahan Akan kasih karunia dia Tidak bisa sendiri Tidak berani Belajaran sendiri Seperti Israel Pada waktu itu Musa bersyafaat kan Tuhan kalau engkau Tidak suruh kami pergi Jangan Kami tidak mau Kami tidak berani Tidak ada kekuatan Apa-apa Apa yang membedakan kami Dengan umat Dengan yang bukan umat Kalau bukan penyertaan Kalau bukan Tuhan sendiri Memimpin setiap kami Itu yang kita doakan Setiap hari Sertai aku hari ini lagi Ya Tuhan Seperti kau menyertai Yang kemarin Untuk aku melihat Kuasamu Kemuliaanmu Kau tunjukkan Kau nyatakan Yang kemudian Yang ketiga Juga Jangan dilalaikan Yaitu hal berpuasa Seringkali ini Yang kurang Sehingga Bersyukurlah hari ini Kita mendengar Isi hati Tuhan ini Supaya kita ini Di hadapan dia sempurna Supaya kita di hadapan Tuhan ini Komplit gitu Karena anda kurang Dari semua Prinsip Kebenaran Yang Tuhan beri Dalam hidup kita Itu kita hidupi Jangan hanya Berdoa Jangan berhenti Di dalam perbuatan baik Tapi tambahkan Yang satu ini Hal berpuasa Ini baik buat kita Ini bahkan secara medis Kalau ada di antara kita Ini tenaga medis Dokter katakanlah Berpuasa itu Baik menyehatkan tubuh Bahkan bisa membalance Seimbang gitu Berapa banyak Orang-orang itu sakit Lemah tubuhnya Karena kebanyakan Makan yang tidak teratur Yang tidak terkontrol Semua dimakan Hal-hal yang Yang manis-manis Contohnya yang enak-enak Itu Enak sih memang Ya Di mulut saja Tapi setelah masuk Menjadi celah buat kita Kita bisa mengalami Kelemahan tubuh Entah kolesterol tinggi Entah diabetes tinggi Gula darah tinggi Triklusit tinggi Atau apapun Karena kita Tidak berhikmat Tidak bijaksana Karena pola makan Yang tidak benar Bapak ibu saudara sekalian Hal berpuasa Jangan dilupakan Dan jangan dilewatkan Tuhan pun berfirman Dan mengajar umatnya Domba-domba gembalanya Kita semua Hidup kita Pernah Kapan kita berpuasa Berapa lama Seharikah Tiga hari Tuhan Yesus Bukan hanya berfirman Berkotbah Atau Mengajar Bahkan Kalau saudara baca Di Injil Diteguhkan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas Berbicara hal yang sama Bahkan Yesus Belum memulai pelayanannya Dia mengambil waktu Empat puluh hari Empat puluh malam Dia berdoa Siapa? Dia berdoa puasa Dia berpuasa Di padang gurun itu Ya kan? Dia Istilahnya melakukan puasa itu Puasa itu merendahkan Diri Kepada Tuhan Sebagai sikap Kebergantungan kita Kepada Allah yang hidup Yang berpuasa Memegang otoritas hidup kita Bahkan Tuhan Memberikan contoh teladan Ayo kita ikuti Teladannya Jangan kurang Di dalam satu area ini Yaitu berpuasa Ya ada amen Yang kedua Yang Nehemiah lakukan Adalah Nehemiah mengidentifikasikan dirinya Dengan bangsanya Ayat yang ke enam dan tujuh Kalau sudah baca lagi Disitu dia mengidentifikasikan dirinya Dengan keadaan bangsanya Yang waktu itu memang mereka berbuat salah sih Di hadapan Tuhan Tapi toh kita pun juga ada kesalahan Gak ada yang seorang pun Didapati benar Di hadapan Tuhan Kebenaran kita pun Seperti kain kotor di hadapan Tuhan Karena Allah itu Allah Maha Kudus Hukum Taurat pun Kita gak bisa melakukan semuanya Ya kan Tapi kita bersyukur hari ini Hidup dalam perjanjian baru Hidup dalam kasih karunia Di dalam pertolongan Tuhan kita dimampukan Berjalanlah Di dalam ketetapan-ketetapan Allah Yang memimpin menuntun kita sehari demi sehari Selangkah demi selangkah berjalan Di dalam bersama-sama dengan dia Ini Kehendak Tuhan Untuk kita ambil dalam doa puasa Minta ampun sama Tuhan Kita rendah hati Tuhan ya ampun ya Tuhan yang lalu itu ada kata-kata sia-sia Yang gak sengaja mungkin kita keluar Sikap perilaku yang Gak berkenan di hadapan Tuhan Minta ampun mengidentifikasi Sehingga kita akhirnya bisa berdoa Kepada Tuhan Bukan doa yang seperti orang farisi itu Berdoa di pinggir jalan Wah Bersuruh-suruh di persimpangan-persimpangan Supaya panjang orang hebat gitu Gak, gak perlu gitu Puasa pun gak perlu Tuhan Yesus nasihati Di dalam kitab mati Pasal 6 itu hal Berpuasa baca Jangan seperti ketika kita berpuasa Jangan muka kita muram Seperti Lagi merana Lagi Wah bergumul bagaimana Justru Tuhan ngomong Minyaki kepalamu Cuci mukamu Lihat Lakukan tetap bagianmu Kerja sungguh-sungguh Excellent Gak berkurang Semangat kita Suka cita kita Seperti itu Lihat Tuhan Berbeda Nasihatnya Ayo Hidupi Ambil puasa Ini nanti jangan berpuasa Yang seperti tadi ya Mereka seperti sok Wah Hebat-hebatan Gitu Enggak Bapak kita di surga Melihat dari tempat yang tersembunyi Akan memberikan Kasih karunia Upah Yang layak Untuk kita terima Ketika kita taat Melakukan kehendak Tuhan ini Bapak ibu saudara sekalian Ya kemudian apalagi Nehemiah mengingat Akan kebesaran Dan kesetiaan Tuhan Ad 5 dan 6 Disitu Dia ingat Bagaimana Tuhan itu Alas semesta langit itu Setia adanya Perjanjiannya itu kekal Dalam hidup umatnya Matabusanya Di dalam Masmur 66 Ad 16-20 Firman Tuhan berkata demikian Saya baca ya Marilah Dengarlah Hai kamu sekalian Yang takut akan Allah Aku hendak menceritakan Apa yang dilakukannya Terhadap diriku Kepadanya Aku telah berseru Dengan mulutku Kini dengan lidahku Aku menyanyikan pujian Seandainya ada niat jahat Dalam hatiku Tentulah Tuhan Tidak mau mendengar Sesungguhnya Allah telah mendengar Ia telah memperhatikan Doa yang ku ucapkan Terpujilah Allah Yang tidak menolak doaku Dan tidak menjauhkan Kasih setianya Daripadaku Kenapa Doa ini muncul Kenapa terpujilah Allah Yang mendengar doaku Yang tidak menolak Permohon doa Karena kita berdoa Dengan sikap yang benar juga Kita merendahkan hati Kita berpuasa Berpuasa itu sebagai sarana Untuk kita menjadi sahabat Tuhan Bagi dunia Saya ulangi Berpuasa itu menjadi sarana Untuk kita menjadi sahabat Tuhan Bagi dunia Taukah Tuhan sedang Membuka Istilahnya Open share gitu loh Kalau sebuah kita kerja di perusahaan Mau go public gitu ya Mau IPO gitu Dijual ini saham Tuhan buka saham Kepada umat Kepada kita semua Domba kembalanya Ayo beli Ayo ambil bagian Untuk berdoa Dan berpuasa Menjadi mitranya Tuhan Menjadi partnernya Tuhan Dan berhenti stop Menjadi umat Dengan mental kekurangan Kalau aku begini Kalau dapat ini itu Dan semua Lis Maka aku mau melakukan itu No Bukan gitu mentalnya Nehemiah itu bukan begitu Mentalnya Tidak mental kekurangan Tapi menerima Urapan daripada Tuhan Yang berani Rela berkorban Saya berdoa Tuhan bangkitkan Umat yang berani Berkorban bagi Tuhan Keluarga yang berani Berkorban bagi Tuhan Pekerjaan-perkerjaan Yang diserahkan bagi Tuhan Untuk membangun Visi kerajaan Allah dan lihat Saya telah mendengar Banyak kesaksian Di tengah pandemi Yang lalu itu Bagaimana seorang pengusaha Bisnisman ini Menerima Penyertaan Tuhan Kasih karunia Tuhan Omsetnya naik Tiga kali lipat Di tengah pandemi Sedangkan orang bergumul Kehilangan pekerjaan juga Dan lain-lain Tapi Bendahara kerajaan surga ini Naik tiga kali omset Dan dia mengaku Dengan mulutnya ini Tuhan Kalau enggak Tuhan Enggak mungkin Mau mengalami seperti itu Karena orang-orang ini Menyerahkan hidupnya Panggilan pekerjaan Yang Untuk mengerjakan visi Yang Tuhan Ambil visi yang lebih besar Dan itu adalah Daripada Tuhan Lihat Keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan Ditambahkan Dalam hidupmu Sebab hal kerajaan surga Adalah Barang siapa Mencari kerajaan surga Dan kebenarannya Semua Akan ditambahkan Kepadamu Wow Indah Bapak Ibu Sudah sekalian Yang keempat Ini yang Nehemiah Lakukan Ini responnya Nehemiah meminta Kepastian Nubuat Tuhan Pada Musa Ayat 7 dan 10 Yosua pasal 21 Ad 43 Sampai 45 Dibaca Baca bersama dengan saya ya Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Jadi Seluruh negeri itu Diberikan Tuhan Kepada Israel Ya ini Negeri yang dijanjikannya Dengan bersumpah Untuk diberikan Kepada nenek moyang mereka Mereka Menduduki negeri itu Dan menetap Di sana Dan Tuhan Mengaruniakan Pada mereka Keamanan Di segala penjuru Tepat Seperti yang dijanjikannya Dengan bersumpah Kepada nenek moyang mereka Tidak ada Seorang pun Dari mereka Semua musuhnya Yang tahan berdiri Menghadapi mereka Semua musuhnya Diserahkan Tuhan Kepada mereka 45 Dari segala yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada Israel Tidak ada Yang tidak dipenuhi Semuanya Terpenuhi Amin Amin Allah itu Allah perjanjian Nehemiah meminta doa Untuk kepastian Dan itu sebuah kepastian Satu iota pun tidak ada Yang tidak digenumi Sebelum mendatang Tuhan Kali kedua Bapak ibu saudara sekalian Pegang apa yang pada-pada Kita janji Tuhan Naikkan itu Syafatkan Klaim itu janji Tuhan Kalau itu belum dapat Puasai Itu yang kurang Ini yang gak diketahui Beberapa orang Percaya Ini sebuah rahasia Besar Mari miliki Pengertian ini Bapak ibu saudara sekalian Jemaat terkasih Ada kemenangan Kemenangan kita itu Seolah-olah tertunda Ketika kita Melakukannya Maka itu akan menjadi Bagian kita Sempurnalah Sukacita kita Dalam Tuhan Puasakan yang satu itu Puasakan Untuk orang-orang Ya Seluruh rumah kita Akan diselamatkan Jika ada satu orang Diselamatkan Maka seluruh rumah itu Akan diselamatkan Kok baru saya Yang lain belum Berarti puasakan Saudara-saudaramu Keluargamu Sebut nama mereka Orang di kanan kirimu Tetanggamu itu Puasa Puasa itu bukan Untuk Tuhan Kita ini mau Nuswe atau Menyuap Tuhan Dengan puasakah Gak Gak bisa Tuhan itu melihat Kedalaman hati Puasa itu Untuk orang lain Puasa itu Bukan untuk diri sendiri Puasa itu Untuk orang lain Ya Supaya mereka Berdoa bagian Kasih karunia Daripada Tuhan Untuk keselamatan mereka Untuk pemulihan Keadaan mereka Untuk kesembuhan Segala sakit Penyakit Penderitaan itu Untuk kerubahan hidup Di dalam Tuhan Hidup yang baru Puasakan mereka Jangan berdiam diri Ketika kau melihat Kau mendengar Cerita mereka Yang lagi bergumul Dengan hidup ini Ayo puasa Aku puasai ya Sama-sama Kita percaya ya Lihat Orang-orang itu Akan mengalami Jamahan Dan kebesaran Kuasa Tuhan Melalui hidup kita Kasih karunianya Dan akan menjadi Bagian keluarga Kerajaan surga Oleh karena hidup kita Itu dia Perkara yang ilah Itu dia Perkara yang mulia Bapak Ibu Nehemiah meminta Berkat agar Tuhan Memakai dia Menjadi alat Pembebasan Dan pembangunan Bagi bangsanya Ad 11 Mengatakan demikian Nehemiah itu Berdoa pada Tuhan Berpuasa Dan semuanya Supaya Kiranya Ini yang terjadi Ini yang menjadi Bagiannya Tuhan memakai Hidupnya Menjadi alat Pembebasan Menjadi alat Pembangunan Bagi bangsanya Dan lihat Benar loh Kalau sudah baca Di Nehemiah itu Bahkan Orang Raja Persia Yang tidak mengenal Tuhan itu Bisa dipakai Tuhan loh Untuk memberkati Nehemiah Mengeluarkan surat Perintah Kepada semua Bupati-bupati Daerah-daerah Yang dalam kekuasaannya Untuk memberikan Kebutuhan Nehemiah Untuk membangun Rumah Allah Lihat Bapak Ibu Sudah sekalian Bahkan Tuhan bisa memakai Segala hal Segala sesuatu Untuk memberkati kita Jika semuanya itu Kita pakai Untuk membangun Visi kerajaan Allah Untuk membangun Rumah Allah Wah So beautiful Ya So beautiful Puasa Saya mau bicara tentang puasa Beberapa waktu ini Masih saya mau bicara Tentang puasa Lebih detail Karena ini yang kita lakukan Bapak Ibu Sudah sekalian Ini sebuah kegerakan Bersama Bukan hanya GMS Lokal Di Magelang saja Tapi ini menjadi kegerakan Bersama di regional kita Jateng dan DIY Ya Anda berpuasa Tidak sendirian Ada Minimal 4.000 Bukan 2.500 lagi Karena sudah bertumbuh GMS Jawa Tengah ini Mungkin sudah 4.000 lebih By the way Bukan 2.500 lagi Itu 2.500 2 tahun yang lalu Atau berapa tahun lalu Puji Tuhan untuk itu Sudah 4.000 lebih Jemaat GMS regional Jawa Tengah Dan DIY Dan akan dipercayakan Lebih lagi Mengembalakan Memuridkan Sejumlah besar orang Mereka akan berbalik Daripada jalan mereka yang jahat Untuk menyembah Allah yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Ini kita melakukan bersama-sama Kegerakan doa puasa 21 hari Efektif Mulai tanggal 17 Mei Dan 6 Juni Tanggal berapa? 17 Mei Sampai 6 Juni 21 hari Kita akan berdoa Bersepakat Bersama-sama Bersyafaat Untuk orang lain Ya Berpuasa itu bukan untuk diri sendiri Bukan untuk Tuhan Menyuap bagaimana Tuhan tahu kok Sebelum kita minta Segala keperluan kita Tuhan tahu Dan pasti akan disediakan Ya Itu dia Yang bersama-sama 21 hari Mari ambil bagian Bukan hanya jadi Melakukan hal yang memberi sedekah Hal berdoa Tapi hal berpuasa juga Dan lihat Apa yang akan Tuhan buat Dalam hidup kita Sungguh perkara-perkara yang ajaib Sopranatula adikodrati Ditambahkan dalam hidupan kita Kita akan Hidup kita ini akan penuh Dengan hal-hal yang Kemustahilan gitu Hidup kita ini akan penuh Dengan kesaksian yang indah Yang menceritakan Seperti masmur tadi kita baca Menceritakan Perbuatan Tuhan yang ajaib Heran dan besar Haleluya Ketika kita puasa Tersungguhnya Ini menjadi bagian kita yang Luar biasa Kita akan menyaksikan Pekerjaan Tuhan Dalam pekerjaan kita Kita akan menyaksikan Karya Tuhan Di dalam keluarga kita Di dalam hidup kita Seumur hidup kita Ya Ini kesempatan Bapak Ibu Sudah sekarang Jangan lewatkan Ada perkara-perkara Yang mulia Yang dilewatkan Oleh banyak orang percaya Karena Satu ini mereka lupakan Mereka gak melakukannya Dalam hal berpuasa Mereka berdoa sih Tetapi kan ada perkara-perkara Tentu yang gak hanya cukup Hanya berdoa Satu perkara ini Harus disertai dengan puasa Betul Tuhan mengatakannya Murid-murid pun Tuhan aku sudah berdoa Kita sudah berdoa Tapi kok gak terjadi sesuatu Hal ini Gak cukup hanya berdoa Kecuali Kau menambahkan dengan puasa Maka Lihat kuasanya Dunamus itu Bum Akan terjadi Menjadi tanda bagi Kemuliaannya atas hidup kita Bapak Ibu sudah sekalian Katakan amin Ya Oh haleluya Haleluya Di dalam Lukas Pasal 5 Ayat 33-39 Tentang hal berpuasa juga Kalau kita baca disana Ayat 33 Itu dikatakan Tentang murid-murid Orang-orang Farisi Itu yang berdoa puasa Ya itu Puasa dengan motivasi Yang salah Bapak Ibu sudah sekalian Tidak perlu ceritakan Dengan sok-sokan tadi Wah mengasihani diri sendiri Dengan muka muram tadi Tidak Bukan begitu Ya kita semua sepakat Kita berpuasa sama-sama Tapi kita juga efektif Tetap berproduktif Hidup kita Tetap melakukan Kehendak Tuhan Jadi berkat Jadi kesaksian Jadi inspirasi Bagi banyak orang Ya Seperti itu Tuhan itu suka puasa Tuhan bahkan sudah puasa Untuk kita 40 hari 40 malam Dia berpuasa Untuk melayani Seorang demi seorang Murid-murid itu Kita Bagian juga Di dalamnya Hari ini Ayo kita puasa Untuk orang lain Tuhan Yesus Sudah berpuasa Untuk kita Ya Sukai Apa yang Tuhan Sudah lakukan Kalau Tuhan Suka puasa Kita suka puasa Juga Menurut bagian Masing-masing ya Dalam arti Puasa itu Bukan sekedar Menahan makan Ya sih Pasti kita Akan menahan Dari makan itu Tapi motivasi Bukan hanya sekedar Menahan lapar Tapi lebih Dibari itu Kita tinggalkan Kebiasaan-kebiasaan Yang buruk Yang sudah gadgetan Terus kita puasa Untuk gadget itu Yang Terikat dengan Sebuah aktivitas Yang tidak baik Kita tinggalkan itu Kita berpuasa Untuk satu hal itu Itu dia puasa Yang Tuhan kehendaki Bukan untuk diri sendiri Ya Bahkan menekan Memeras Seorang demi seorang Tidak Tidak seperti itu Bukan puasa Seperti itu Yang Tuhan kehendaki Yang Tuhan kehendaki Itu puasa Untuk orang lain Ya Ada satu lagu Yang indah Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku Yang lama Dengar Cara hidup yang lama Itu Semuanya fokusnya Diri sendiri Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbahmu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingini Jika kau ingin Menyenangkan hati Tuhan Lakukan satu perkara ini Puasakan Untuk seorang Demi seorang Di kanan kiri Untuk tetanggamu Untuk orang-orang Yang masih jauh Untuk orang-orang Yang seragat bergumul Atas sakitnya Atas keselamatan Satu keluarganya Atas Apapun Satu perkara Kelepasan Kemerdekaan Buat mereka Puasakan seperti itu Bapak-Ibu Sudah sekalian Tuhan sedang buka nih Open saham nih Jadi mitra Saya berdoa Di dalam nama Yesus Setiap jemaat Terlibat Tidak seorang pun lewat Dua tahun berlalu Saya mau share sedikit ya Dua tahun berlalu By the way Bulan ini Genap dua tahun Kami ada di Magelang Tapi dua tahun yang berlalu Itu pun gak sia-sia Gak kami Gimana gitu Perasaan gak Tapi ini mau share aja Setiap tahun kan ada Sebuah jadwal Yang dijadwalkan Itu baik Oleh sinode GMS tercinta Setiap awal tahun Kita berdoa Dua puasa 21 hari juga Betul kan Tapi dalam dua tahun Itu saya lihat Jemaat Gak ambil bagian Saya ketemu sama mereka Mereka gak berpuasa Kami Kami berpuasa sih Memang Pada kami ditentu lebih Barang siapa diberi lebih Ini panggilan kami Tetapi panggilan Anda juga ada Panggilannya masing-masing Ayo dong Sehingga Gak lewat Satu perkara Yang mulia tadi loh Yang hanya Diterima Lewat satu aktivitas Ini kegiatan ini Tambah Hal berpuasa Bukan hanya dalam Berbuat baik Memberi sedekah Bukan hanya berdoa Tapi hal berpuasa Tuhan mengajar Saya banyak melihat Ketemu banyak orang kok Dan mereka gak berpuasa Dua tahun lalu itu Saya berdoa Tuhan Kau berbicara Dari hati ke hati Umatmu ini Hidup kita ini Milik Tuhan Ayo berpuasa Ini demi kebaikan Baik kita loh kok Bukan untuk Tuhan No Buat orang lain Dan itu akan kembali Dalam hidupmu itu Berkali lipat Kali ganda Perbuatan sederhana Berpuasa tadi Berolah perkenanan Tuhan Dan itu akan Kita akan mengalami Hal-hal yang mulia Dari Tuhan Ya Jangan lewatkan Tanggal 17 Sampai tanggal 6 Berpuasa Itu masing-masing Menurut Kemampuan kita Misalkan Dari malam terakhir Maksudnya malam Kita makan terakhir Malam itu Kita berpuasa dari situ Sampai esok hari Sampai jam 3 mungkin Kalau kuat sampai jam 6 Kalau enggak Sampai jam 12 Sisi oke Tuhan itu lihat Motivasi hati kok Enggak pada Motivasi hati Tapi dari Motivasi hati Mungkin anak-anak kita Juga bisa kita ajar Yuk kita puasa nak Untuk CACB Untuk Untuk mereka mengalami Jawaban Tuhan Dari Tuhan Hajari mereka Untuk berpuasa juga Dari gadgetnya Yang berapa anak-anak kita Udah gadget Bangun tidur Udah gadgetan terus Terus kita jagai mereka Untuk mengenal Allah Secara pribadi Jadi teladan buat mereka Bapak-bapak Sekalian Ya Seperti itu dia Bahkan Tuhan itu terharu loh Ketika kita melakukan Yang satu ini Karena Kita melakukan Apa yang dia lakukan Sifatnya Allah itu Enggak pernah egois Dia bahkan Relah berkorban Bagi kita Ketika kita masih berdosa Tuhan berpuasa buat kita So kita puasa buat orang lain Sebuah perumpamaan yang indah Jika kita memiliki anak Kita belikan es krim contohnya Dan tahu Ketika kita dapat T Loh es krimnya mana Dikasihkan kepada temannya Yang sedang kehausan waktu itu Atau sedang kondisi bagaimana Menginginkan sedemikian besar Apa kita sebagai orang tua Enggak terharu Kita itu memberikan Memberikan es krim itu Buat anak kita Eh diberikan pada temannya Yang sedang membutuhkan Lebih daripada dia Waduh Sang ayah itu mungkin bisa Dalam hatinya Nak Kalau kamu besar Tak bangunkan Itu pabrik es krim ya Buat kamu Kalau kita bisa mengerti Hati Tuhan Kurang lebih seperti itu Ketika kita melakukan Apa yang Tuhan lakukan Apa yang Tuhan suka Kita suka pun melakukannya Buat orang lain Maka lihat Sifat Allah itu membuat Sifat Allah itu Ketika kita ada Dalam hidup kita hidupi Buat Tuhan terharu Kita gak bisa Menyuap Tuhan kok Dengan apa Pemberianmu Hartamu No Dia memiliki Semua alam semesta ini Dengan sikap hati Dengan respon hati kita Untuk hidup dalam Setiap perintah Dan ketetapan Allah Yang mengerti Katakan amin Jadilah sahabat Adalah sahabat Berpuasa pun Berpuasa pun demikian Orang-orang yang Yang mengerti Yang mengerti Yang mengerti Tapi sudah berapa tahun Tapi perlu ditolong Sehingga ketika Keadaan perusahaannya begitu Sebagian orang Omsetnya naik Yang saya gak kenal Untuk sebagian Untuk sebagian orang Yang menggantungkan hidupnya Keluarganya Atas pekerjaan di tempat itu Saya puasakan buat mereka Maukah Tuhan sedang open Sahab Mau beli gak Mau bayar harganya Untuk puasa Terima kasih telah menonton